BMW 523i ya, sekali lagi, warna hitam, kondisi cakep, fisik full original, 2500cc, N52 B25, dipadukan dengan transmisi 8 percepatan ZF otomatis, halus, bener-bener halus banget, tapi tenaganya juga masih ngisi, kasnya itu power delivery-nya very smooth, wah lengkap ya, sama segitiganya juga lengkap, ini harusnya P3K lengkap. Ini punya kelebihan, dibanding mesin N20 itu dia jauh lebih halus, serta ketika mulai RPM 2000 ke atas tuh mulai rawungan racing-nya kerasa, tapi tetep kayak... Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel, kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino, BMW 523i, barangnya super cakep, harganya sangat terjangkau, serta kualitas kondisi barangnya bener-bener bagus, ikutin terus videonya. Sobat Koko Mobil, BMW 523i, barangnya super cakep, harganya sangat terjangkau, serta kondisi barangnya bener-bener bagus, ikutin terus videonya. 523i ya, sekali lagi, warna hitam, kondisi cakep, fisik full original, part-part sudah banyak yang diremajakan, diganti dengan part original, yang pasti dipakai bener-bener enak. Bocoran tadi Koko udah coba jalan, jadi Koko bisa jamin bahwa mobil ini dipakai enak, kaki-kaki enak, mesin, metik, semua udah diinspeksi oleh standar kualitas dari tim Koko Mobil. Tidak bekas tabrak besar, tidak bekas kecelakaan, tidak bekas banjir, serta PR-nya, kalau di mobil ini minim-minim banget, kaki-kaki bunyi dikit banget, yang lain bener-bener bagus semua, dan harganya bener-bener terjangkau. Cek di kolom deskripsi ya. Nah, Koko mau cerita dari mesin dulu nih, karena yang menarik di BMW ini ada di mesinnya. Salah satu generasi-generasi terakhir yang gak harus high power, tapi masih pake 6 silinder, inline 6 khasnya BMW, yang getarannya khas, suaranya juga khas. 2500cc N52B25, dipadukan dengan transmisi 8 percepatan ZF otomatis dari ZF ya. Jadi ini mesin yang cukup legendaris, inline 6 tuh katanya BMW jiwanya tuh di inline 6 sebenernya, bukan di V8-nya, sekarang banyak pake 4 silinder turbo. Nah, mesin ini punya ciri khas tuh nanti aku jelaskan waktu jalannya, halus, bener-bener halus banget, tapi tenaganya juga masih ngisi, khasnya itu power delivery-nya very smooth, dipadukan, apalagi dengan transmisinya dengan platform F10 yang bener-bener lebih smooth ya dibanding F30. Udah, semakin cakep 523 ini, ini kondisi di depan, tulang-tulang semua, kondisi sehat, kap mesin juga full original, bautnya full original, aku berani jaminin, kelihatan mata, gak bisa bohong. Ya, udah, kondisi bener-bener cakup di depan, mungkin kita keliling bentar, kita cek fisiknya ya. Tuh, cat-catnya semua kondisi bagus banget. Nah, interiornya dia ini, ini sobat bisa lihat ya, interiornya itu dapet warna yang cinnamon brown tuh. Nah, silver blade-nya juga kondisi masih rapi, cinnamon brown ke kombinasi dengan hitam, jadi kesan elegan tapi gak terlalu gelap ya kesannya. Nah, kalau full black itu Koko pribadi kurang suka, Koko lebih suka yang agak cerah supaya kesan di dalam interior itu lebih mirip di rumah lah, ketimbang kita mirip di satu tempat yang mungkin kerasa klaustrofobi kayak gitu. Nah, Koko gak bawa kuncinya, kita cek dulu bagasinya, kita buka ya. Wah, rapi banget ya, dikasih karpet semua cakep dan karpet originalnya masih lengkap ya. Nih, tuh kondisinya udah cakep, run-flat tire ya, dia gak pake, ban serep tuh disitu malah ada aginya, dan aginya semua masih sehat, terlihat dari indikator di dalam. Ini kita cek yuk, masih lengkap gak tool gate-nya ini. Kasnya BMW ya, disini ya tool gate. Wah, lengkap ya, sama segitiganya juga lengkap. Ini harusnya P3K lengkap, baut bintangnya lengkap. Tuh, lengkap, lengkap semua deh. Udah, berarti ini mobil fisik oke. Cakep loh ini catnya, kondisinya untuk mobil umur 12 tahun, ya karena 2011, sekarang kita di 2023. Udah, tinggal coba jalan. Let's go, Koko pengen ceritain, impresi banget mudinya, BMW 12 tahun, harga 200 jutaan. Yuk, let's go. Oke, sekarang kita udah di dalam ya. Kepukus ambil jalan. Aduh, memang piringnya halus banget ya. Gak kedenger, bener-bener gak kedenger RPM berapapun. Dan tuh, H-speed C-F-nya langsung kayak smooth banget pindah. Sreet, 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 gak kerasa. Jadi, 523 ini punya kelebihan dibandingin mesin N20 itu dia jauh lebih halus. Serta ketika mulai RPM 2000 ke atas tuh, mulai rawungan racing-nya kerasa, tapi tetep kayak... Supple ya, bukan kayak yang berisik di telinga, tapi kayak... Wih, ini mesin gue 6 cilinder nih. Nah, itu. Tapi, getarannya itu yang halus banget ketika start itu... Tuh. Kayak... Gitu doang. Dan apalagi dipadu dengan bantingannya seri 5 yang terutama di kaki-kaki depan tuh sangat empuk dengan double wishbone-nya. Waduh, udah. Mobil ini, harga sih ini, kenyamanan paling juara. Prestige juga dapet banget, banget, banget dapetnya. Apalagi dengan kondisi semulus ini dan interiornya ini yang gak banyak nih. Yang warna yang sinamon ini, koko paling suka ya kalau ukur di badi. Paling suka yang di badi ini ya. Paling enak ini. Karena gak terlalu cepat kotor, tapi kalau hitam menurut koko terlalu kaku ya. Nah, ini paling enak. Oke, sobat. BMW 523i tahun 2011, kilometer 67-763. Berarti gak sampai 6 ribu ya berarti setahun ya. Setahun sekitar 5 ribuan, 5 ribu kilo. Rendah ya. Cakep. Kondisinya super terawat. Mechanical juga gak ada PR, kita udah cek. Kaki depan dikit-dikit banget bunyinya. Dikit banget. Sangat macer untuk BMW kira-mater segini. Dan beberapa part dari kaki-kaki juga udah diganti. Jadi mungkin tinggal dikit-dikit banget. Tapi itu pun juga gak berbahaya. Itu juga gak sampai mengganggu sih. Karena ya kita pake mobil Indonesia gak mungkin ada kaki-kaki perfect ya. Honda aja 1000-2000 kilo. Udah dipomplein orang. Terus kemudian yang menarik juga. Tapi koko gak bisa peragain. Karena takut kena copyright adalah audionya. Jadi di 523i ini. Kalau menurut spek yang koko baca untuk pasar Asia Tenggara itu. Dia sudah pake 12 speaker. Di sekeliling dalamnya. Meskipun belum harman kartun. Tapi sudah BMW Hi-Fi stereo system. Jadi koko sudah cek beberapa kali setel aku tadi. Enak. Memang beda sama F30 ya audionya. Ini jauh lebih nisi. Jauh lebih tebal vokalnya. Kemudian kita punya sunroof. Kemudian setir depan. Setir ini. Setir teleskopiknya semua elektrik. Enak kan? Tuh. Full elektrik. Jog elektriknya juga semua berfungsi. Sudah. Cakep nih. Kondisinya benar-benar enak. Buat yang cari. Ini harganya sih setara sama. Barusan kita jual. Mirip banget sama Expander tahun 2021. Jadi kalau sobat budgetnya di sekitar angka 25-an. 250-an. Sobat pilih yang mana? Pilih MBV yang umur 2 tahun, 3 tahun. Atau pilih ini umur 12 tahun tapi semewah dan seterawat ini. Ya pastinya konsumsi BBM lebih poros dong. Ini kita dalam kota mungkin 1 banding. 7,5-1 banding sampai 8,5 lah. Paling iri segitu ini mobil ya. Kalau luar kota lumayan. Karena BMW metiknya canggih dan juga aerodinamisnya bagus. Kalau kita jalan agak kecepatan lebih tinggi. Malah dia bisa 1 banding. 14-15 masih bisa nih. Jadi. Sebenarnya nggak seboros BMW zaman dulu sih. Ini kita sekarang di odometer kita malah 1 banding. 9,9 ya kilometer per liter. Kilometer per liter 9,9. Kalau dipakai nyantai. Oke banget. Aduh. Ini aman. Ini aman. Cocok ya sama vibe-nya. Komplek mewah ini. Pasti sobat tau lah dimana kita lagi. Di Surabaya Barat. Nah posisi unit ini ada di Surabaya Timur. Kalau sobat mau cek. Jadi langsung aja hubungi di channel Kokomobil. Nomor WA kita di bawah. Mau tanya-tanya. Silahkan sampai puas. Sobat bisa tanya. Mau cek unitnya secara fisik. Mau video call. Kirim keluar kota. General check up. Kita siap bantu semua prosesnya. Pokoknya jual beli mobil berkualitas. Mobil bekas tapi berkualitas dan praktis. Siap dilayani semua prosesnya. Hanya ada dimana? Di Kokomobil sobat. Jadi buruan dan yang mau titip jual seperti pemilik B523i ini. Juga sama. Hubungi nomor yang sama. Kita siap bantu jual dengan biaya 0 rupiah. Nanti kalau mobilnya laku cukup bantu-bantu kasih komisi. Kalau nggak laku untuk Kokomobil. Kita tidak akan pernah tagih biaya produksi. Edit, iklan semua. Kita yang tanggung dari timnya Kokomobil. Enak kan ya? Tinggal titip aja. Pokoknya mobilnya harus berkualitas kondisinya. Gitu sobat. Oke. Apa lagi ya? Nyaman. Pokoknya nyaman. Nyaman banget. Gedap, siren banget. Itu sobat. Jangan lupa mampir ke Instagram TikTok kita. Kokomobil, Youtube. Kokomobil yang sobat sedang tonton. Follow dan subscribe. Serta nyalakan tombol lonceng juga. Oke. BMW 523i. 2011 km 67 ribu alias 5000 kilo per tahun. See you next time di Sedan Mewah dan Murah Terjangkau Menarik Lainnya. Bye-bye.